Intro Tak diragukan lagi bahwa Indonesia mempunyai banyak seniman-seniman yang sangat mumpuni di bidangnya seperti para pelukis yang menghasilkan karya-karya besar yang termasyur yang banyak diminati masyarakat dunia Lukisan yang paling terkenal dan menjadi simbol perlawanan dan rasa nasionalisme tak lain dan tak bukan adalah sebuah lukisan yang menggambarkan penangkapan pangeran Diponegoro yang merupakan karya dari seorang pelukis bumi putra pertama yang dianggap sebagai pionir pelukis modern di Indonesia Ia bernama Radin Saleh Syarif Gustaman, seorang ningrat keturunan Arab Jawa kelahiran Terboyo, Semarang pada sekitar tahun 1811 Pada masa itu, Semarang merupakan wilayah yang sudah berada di bawah pemerintahan Belanda Pada usia 10 tahun, Radin Saleh sudah diserahkan oleh pamannya yang merupakan Bupati Semarang Kepada atasannya yang merupakan orang-orang Belanda di Batavia Dengan harapan bisa mendapat pendidikan yang lebih baik Kegemarannya menggambar mulai menonjol pada saat bersekolah di sekolah rakyat atau Volkskool Karena keramahannya bergaul, ia dengan cepat segera menarik perhatian orang-orang Belanda Dan memudahkannya masuk ke lingkungan Belanda dan lembaga-lembaga elit di Hindia Belanda Bakatnya mulai terlihat ketika ia berdinas di sebuah departemen yang dipimpin oleh Prof. Kaspar Reinward Seorang yang dikenal sebagai pendiri kebun raya Bogor Kebetulan di instansi itu terdapat seorang pelukis dari Belanda Yang bernama Antoine Aguste Joseph Payen Yang segera tertarik dengan bakat menggambar Radin Saleh Dan berinisiatif membimbingnya Walau tidak begitu menonjol di kalangan ahli seni lukis di Belanda Payen cukup membantu Radin Saleh untuk mendalami seni lukis barat Payen juga mengajak Saleh muda dalam perjalanan dinas keliling Jawa Mencari model pemandangan untuk lukisan Ia juga menugaskan Radin Saleh menggambar tipe-tipe orang Indonesia di daerah yang disinggahi Yang dikerjakan Saleh dengan sangat baik Terkesan akan bakat yang dimiliki muridnya itu Payen akhirnya mengusulkan agar Radin Saleh bisa melanjutkan belajar ke negeri Belanda Bahkan usul ini didukung oleh Gubernur Jenderal Van der Kappelen Yang juga terkesan akan bakat Radin Saleh Pada tahun 1829 Kappelen membiayai Saleh belajar ke negeri Belanda Selain untuk belajar Saleh juga ditugaskan untuk mengajari Inspektur Keuangan Belanda The Link Tentang adat istiadat dan kebiasaan orang-orang Jawa dan Melayu Dan itu semua menunjukkan sisi lain kelebihan Saleh selain menggambar Tahun-tahun pertama Radin Saleh di Belanda dihabiskan untuk belajar litografi Berhitung dan memperdalam bahasa Belanda Kemudian Saleh belajar melukis potret dengan bimbingan Cornelis Kruseman Seorang pelukis istana yang kerap menerima pesanan dari pemerintah dan keluarga kerajaan Belanda Ia juga memperdalam ilmu melukisnya dengan tema pemandangan kepada Andreas Kielhout Ketertarikannya terhadap budaya Eropa yang menjunjung tinggi ilmu dan menghargai seni Membuat Saleh mantap memilih seni lukis sebagai jalur hidupnya Ia mulai dikenal di kalangan para pecinta seni lukis di Eropa Bahkan ia berkesempatan untuk mengadakan pameran di Den Haag dan Amsterdam Lukisan hasil karya Radin Saleh membuat masyarakat Belanda terkesima Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda Hindia seperti Radin Saleh Dapat menguasai teknik dan menangkap watak seni lukis barat Ia selalu menolak ketika pemerintah Belanda menawarkan ia kembali ke Jawa Karena ia terlanjur menggantruni ilmu dan seni barat Selain melukis Radin Saleh juga tertarik mempelajari cabang ilmu lain Alasan itulah yang mendorong ia mengajukan permohonan untuk tinggal lebih lama di Belanda Yang segera mendapat persetujuan pemerintah Belanda Walau beasiswa belajarnya harus dihentikan Karenanya Radin Saleh dianggap sebagai pelopor para pemuda di Hindia untuk belajar ke negeri Belanda Akan tetapi aksi Radin Saleh juga mengkhawatirkan pemerintahan kolonial Karena dianggap bisa menubuhkan gagasan menentang kolonialismo di Jawa Karena pada masa itu di Jawa pun baru saja terjadi pergolakan perang Jawa yang hampir meruntuhkan pemerintahan kolonial Pada tahun 1839 Radin Saleh pergi ke Jerman untuk menimba ilmu melukis dengan status tamu kehormatan kerajaan Jerman Ia tinggal di Dresden Jerman selama 5 tahun dan ia pada masa itu menjadi orang pertama di Jerman yang melukis dengan gaya orientalis Pada tahun 1844 Radin Saleh kembali ke Belanda dan sudah menjadi seorang pelukis besar yang sangat terkenal Ia kemudian diangkat sebagai pelukis istana oleh Raja Willem II dari Belanda Seiring kekagumannya pada karya tokoh romantis melegendaris Perancis yang bernama Ferdinand Victor Eugène Delacroix Ia pun terjun ke dalam dunia pelukisan hewan yang dipertemukan dengan sifat agresif manusia Mulailah pengembaraannya ke banyak tempat untuk menghayati unsur-unsur dramatis dalam kehidupan yang ia cari Pada tahun 1846 Radin Saleh bersama Hures Fernet seorang pelukis Perancis kenamaan Pergi ke Al-Jazeer untuk tinggal selama beberapa bulan Selama pengamatannya di wilayah inilah Radin Saleh mendapat ilham dan karya-karya besarnya tentang perkelahian satwa buas dengan manusia pun lahir Pada masa ini karya-karya Radin Saleh menampilkan keyakinan romantisme yang sangat kuat Lukisan-lukisannya yang mengandung paradoks menggambarkan keagungan sekaligus kekejaman Dan cerminan harapan sekaligus ketidakpuasan takdir Karyanya seolah menyindir nafsu manusia yang terus mengusik makhluk lain Dalam karya-karyanya juga terkesan kuat idealisme yang menentang penindasan dan menjunjung kebebasan dan kemerdekaan Setelah 20 tahun lebih menetap di Eropa Radin Saleh akhirnya kembali pulang ke Hindia Belanda pada tahun 1852 Ia kemudian membangun rumah besar di Cikini dengan taman yang luas bergaya Eropa Belakangan, taman rumahnya yang luas dihibahkan untuk kebun binatang dan taman umum pada tahun 1862 Pada masa ini, Radin Saleh banyak menerima pesanan lukisan baik pemandangan maupun lukisan potret Dari para bejabat Belanda maupun dari keluarga kerajaan Jawa Di samping itu, ia juga diangkat sebagai konservator lukisan pemerintahan kolonial Di sela-sela kesibukannya inilah, Radin Saleh membuat karya besar yang didedikasikan untuk kehormatan citra bangsanya Yang membuat ia dikenang hingga hari ini Karya itu berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro Yang merupakan salinan dari versi sebelumnya yang lebih dahulu dibuat oleh pelukis Belanda yang bernama Nicholas Pineman Yang berjudul Penyerahan Pangeran Diponegoro Walau bertema sama, lukisan versi Pineman menggambarkan Diponegoro menyerah kalah dengan raut wajah pasrah Kepada Jenderal Dekok dan menunjulkan sisi kepahlawanan orang-orang Belanda pada masa akhir Perang Jawa Melihat itu, Radin Saleh seakan tidak setuju dengan penggambaran Pineman Sehingga ia perlu membuat lukisan tandingan yang lebih menunjukkan raut muka yang heroik melukiskan Diponegoro ditangkap dengan cara dihianati oleh orang-orang Belanda yang licik Setelah selesai dilukis pada 1857, Saleh mempersembahkan lukisannya kepada Raja Wilhelm III di Den Haag Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro baru pulang ke Indonesia pada tahun 1978 Dan kini lukisan termasyur karya Radin Saleh itu pun dipajang di Istana Negara Jakarta Selama di Hindia Belanda, Radin Saleh sempat dicurigai oleh pemerintahan kolonial terlibat beberapa kerusuhan Meskipun tidak pernah terbukti, ini membuat Radin Saleh merasa kecewa Seperti diungkapkannya dalam beberapa surat-suratnya kepada kawan-kawannya di Eropa Pada tahun 1868, Radin Saleh menikahi seorang perempuan Jawa keturunan Ningrat dari keraton Yogyakarta bernama Radin Ayu dan Rudi Rejo Pada masa-masa akhir hidupnya, Radin Saleh bersama sang istri kembali mengunjungi Eropa Dan berkeliling ke negeri-negeri Belanda, Inggris, Pransis hingga Italia Dua tahun setelah kepulangannya dari Eropa, tepatnya pada tanggal 23 April tahun 1880 Radin Saleh Syarif Bustaman meninggal dunia di tempat peristirahatannya di kota Bogor Radin Saleh adalah sosok yang lahir dan hidup di dua sisi kehidupan yang berbeda Di satu sisi, ia adalah pelukis dan pecinta kebudayaan barat dan tumbuh di lingkungan Eropa Namun di sisi lain, ia tetaplah seorang bumi putra Jawa yang punya nilai-nilai perjuangan Dan cita-cita untuk kebebasan akan penindasan yang selama ini membelenggu tanah airnya Semua semangat itu timbul dalam sapuan kuas dalam setiap karya-karya lukisannya Yang selalu menginspirasi para pelukis pada masa selanjutnya Ketika cita-cita kemerdekaan telah mampu diwujudkan